Assalamualaikum halo semuanya ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fendri Diary apa kabarnya semoga dalam keadaan sehat ya semoga sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah amin aku mau share lagi ya aktivitas aktivitas ini tuh lanjutan dari ketika aku tuh pulang dari belanja mingguan kemarin ya jadi aku tuh langsung aja food prep nah ini sebelum food prep aku tuh ngeliat nasi aku tuh abis ya jadi aku masak nasi dulu karena kemungkinan besar setelah food prep aku tuh bakal masak ya temen-temen buat makan sore gitu ya buat makan sore kemalem gitu nah ini aku bongkar dulu ya yang hewani jadi aku tuh kan beli udang sama ikan jadi aku tuh nggak beli banyak-banyak ya ya karena kan stok aku masih ada yang yang aku bilang kemarin ya kayak daging terus kemudian ada sisa ayam sedikit jadi masih ada ya teman-teman masih ada stok frozen juga ya kayak nugget sosis jadi aku beli yang sekiranya tuh bisa untuk sekitar 35 atau bahkan bisa lebih dari lima hari ya nah ini udhanya kan kemarin udah dibersihkan ya kayak kulit terus kepala aku tak tolong sama abangnya jadi aku cuman ngebersihin bagian kotoran yang ada di punggungnya itu loh teman-teman setelah itu dicuci bersih ya teman-teman terus kemudian ini aku juga beli ikan kalau udang aku beli 25 ribu ya teman-teman terus kemudian nih ikannya aku beli 20 ribu ini tuh ikan selar kayaknya agak besar gitu ya selarnya ini aku beli 20 ribuan ini dapatnya sekitar lima atau enam ekor gitu ya teman-teman ini juga dibersihin kemarin sama abangnya ini tinggal aku bersih sisa-sisanya aja ya karena pasti kan masih ada sisa-sisanya ya karena kan belum maksimal dengan bersihinnya dan ini kepalanya aku potong aja jadi kepalanya itu aku kasih kucing ya jadi aku cuman makan ini aja ya badannya disini aku juga mau share ya gimana sih cara aku menghemat uang bulanan terutama untuk uang belanja kayak bulanan belanja mingguan gitu jadi biasanya yang aku lakukan pertama kali yaitu cek kesetersediaan bahan makanan yang ada di rumah ya teman-teman jadi kita cek dulu jadi biar gak mau bazir gak beli dua kali atau memperbanyak stok jadi kalau misalkan kita punya stok misalkan merica atau garam atau misalkan ada stok kayak frozen food kita gak perlu beli lagi ya teman-teman kemudian setelah itu kita list ya bahan masakan yang mau dibeli jadi biasanya sih kayak kita bikin meal plan kalau misalkan kita gak sempat bikin meal plan sekiranya kan kita punya ancir-ancir ya kita bakal masak apa nah itu kita list gitu ya teman-teman misalkan kita lagi kepingin ayam jadi kita tulis aja ayam terus ikan terus kemudian kita beli sesuai dengan budget ya kan ikan kan gak harus beli sekilo ya misalkan budgetnya berapa kita beli aja kayak aku tuh beli ikan 20 ribu gitu ya supaya sesuai dengan budget terus kemudian yang ketiga itu masak yang sukai keluarga jadi biar gak buang-buang supaya gak jajan lagi di luar jadi biar apa ya makan yang ada di rumah gitu ya karena dia kan sudah suka dengan masakan yang kita masak gitu ya oke sebelum lanjut ini aku juga beli tahu ya teman-teman tahunya ini aku rendem sama air selain beli tahu tadi aku juga beli tempe ya tempe yang di daun tahunya tuh belinya 4 biji tuh 4.500 terus kemudian tempenya ini sekotak ini tuh harganya 8.000 rupiah lalu kalau untuk tempe itu kan kata orangnya itu disimpan aja di dalam kotak tapi jangan dilepas gitu daunnya biar biar agak tahan lebih lama gitu ya teman-teman kemudian aku juga beli serai karena kan serai aku sesuai kemarin ya video kemarin tuh busuk gitu ya karena aku kelupaan simpennya tuh harusnya di freezer nah ini aku beli ya teman-teman ini nanti bakal aku simpan di freezer ya karena kalau di freezer itu bakal tahan lama oke ini aku simpennya di plastik gitu di plastik aja sih karena kebiasaan aku tuh kalau simpen kayak serai ini tuh di plastik aja ya ini aku lepas-lepasin aja yang kulit tipisnya itu aku nggak tahu namanya apa ya kulit tipisnya ini oke lanjut ya untuk tips yang keempat yaitu langsung dibersihkan dan disimpan supaya tetap bagus sebelum diolah ya jadi kalau misalkan kita salah cara penyimpanannya otomatis nanti sebelum kita belanja di minggu berikutnya tuh udah busuk ya kayak aku gini ya kayak serai jadi kan nggak bisa dipakai lagi jadi otomatis kita bakal beli lagi gitu ya karena kan budgetnya sebetulnya sudah terpakai jadi akhirnya kita beli lagi jadi supaya kita meminimalisir pemakaian budget kembali kita mesti simpan bahan makanan itu sebaik mungkin kemudian setelah itu aku beli bayam ini ada bayam merah sama kangkung nah ini untuk sayur bayamnya aku simpan juga ya ke dalam kontainer ini ya kotak-kotak penyimpanan kalau untuk sayur ini wadahnya itu dialas dengan tisu atau bisa juga dengan kertas koran ya biasanya kemudian kita masukin ininya ya sayurnya kalau aku sih biasanya nggak aku cuci ya jadi nanti aku cucinya itu belum aku olah ya teman-teman tapi sekarang kan ada alat ya yang bisa mempercepat pengeringan ya jadi setelah dicuci kemudian kita keringkan alatnya tuh kayak diputer-puter gitu loh teman-teman ada beberapa teman-teman itu yang sudah punya ya nah kalau aku ini kan belum punya ya jadi daripada kelamaan aku tunggu di luar jadi mending nggak aku cuci dulu gitu ya teman-teman insya Allah sih aman nah ini kalau untuk bayam sih aku lebih sukanya tuh daun-daunnya ya jadi batangnya nggak apa ya nggak aku pakai jadi cuman daunnya aja teman-teman bayam merah ini memiliki kandungan antioksidan polifenol yang cukup tinggi ya jika rutin dikonsumsi tubuh akan terlindungi dari kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas kerusakan sel-sel tubuh ini perlu kamu waspadai karena dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, pembuluh darah, dan kanker jadi bagus ya teman-teman untuk bayam merah ini kalau ingat bayam merah aku tuh jadi teringat masa kecilku ya jadi kan biasanya mama itu masaknya tuh bayam hijau lalu kemudian tiba-tiba masak bayam merah aku tuh agak terasa agak aneh ya karena kan kuahnya kan merah ya aku mengiranya tuh kayak darah jadi kemarin pas aku petikin bayam merah tuh jadi teringat masa kecilku dulu gitu loh teman-teman kemudian aku juga beli kangkung jadi kalau untuk bayam merah kemarin itu harganya 5.000 rupiah terus kemudian ini aku beli kangkung juga 5.000 rupiah ya teman-teman nah ini kangkungnya juga aku simpan disini kalau untuk yang kontainer ini tuh aku gak pake tisu ya karena kan ada kayak penyaring airnya jadi aku gak pakein tisu ya teman-teman ini sebelumnya aku taro buncis stok buncis kemarin kan masih ada sedikit ya jadi aku taro kangkung aja disini nanti buncis yang dikit itu aku taro diatasnya kangkung ya teman-teman aku tuh sebetulnya males ya untuk beli kangkung, bayam gitu ya karena kan metik-metikinnya tuh kayak lama, pegel gitu loh teman-teman apalagi aku nih kan kalau food prep itu berdiri ya karena aku tuh ada kucing-kucing kalau aku duduk tuh bakal dismerawutin gitu loh teman-teman sama para kucing bakal diganggu apalagi mereka tuh suka ya sama dedaunan kayak gini jadi kemarin tuh karena aku tuh kepingin ya sama sayur-sayuran lagi pula kalau sayur-sayuran ini bisa dimasaknya tuh lebih dari sekali bisa 2 kali atau bahkan 3 kali tapi ini kayaknya sih aku masaknya kalau bayam ini bisa 3 kali masak kalau kangkung ini aku masaknya mungkin 2 kali ya teman-teman karena kan aku cuma keluarga kecil ya kalau keluarga besar mungkin beda ya teman-teman oke untuk lanjutan jadi tadi kan sudah sampai 4 tips ya kemudian tips yang kelima yaitu kalau bisa belanjanya di pasar tradisional ya kalau di pasar yang modern otomatis pasti harganya lebih mahal jadi kalau misalnya mau menghemat uang bulanan lebih baik di pasar tradisional pasti harganya lebih miring ya teman-teman nah ini kemarin kan aku belanja di pasar semi modern ya pasar bersih tentul itu kan kayak semi modern gitu pastinya harganya lebih tinggi ya daripada yang biasanya aku belanja tapi karena kemarin tuh kan aku kayak udah kesiangan gitu loh teman-teman jadi gak apa-apa ya yang penting aku itu belanjanya sesuai budget jadi ya masih bisa ya teman-teman masih bisa dimaklumi ya oke setelah itu aku juga beli bawang putih sama bawang bombay kalau bawang putih memang udah habis banget ya teman-teman stoknya jadi aku beli ya bawang putih kemarin 2 bonggol gitu tuh harganya 5.000 rupiah kalau gak salah untuk bawang bombaynya 1 itu 5.000 oke kemudian aku mau simpen saru sayuran itu di kotak penyimpanan yang bening ini ini kan agak gede ya teman-teman tempatnya jadi bisa nyimpen beberapa sayuran jadi biar gak makan tempat ya jadi maksudnya gak pake kontainer yang beda-beda jadi aku jadi ke satu sini aja aku juga beli terong ini tuh aku padahal udah bilang ya ukurannya tuh gak usah besar-besar ini dikasih yang besar jadi akhirnya gak muat gitu loh teman-teman di tempat ini tapi ya bisa mungkin aku muatin ini harganya 7.000 ya untuk terongnya terus kemudian aku beli jagung satu jagung itu 6.000 emang ukurannya agak besar ya itu untuk campuran aku kalau masak sayur bayam nanti kalau untuk terong itu kemungkinan besar aku bakal goreng tepung atau nanti bakal dibalado atau bisa digoreng biasa aja gitu ya teman-teman kemudian ada kacang panjang aku beli satu ikat satu ikatnya itu 8.000 rupiah sepertinya aku bakal masak pake tumisan tempe gitu ya teman-teman karena kan tadi aku beli tempe ya sama tahu tempe bisa digoreng pake tepung atau bisa juga digoreng biasa ya kalau untuk tahu aku bisa untuk campuran telur dadar atau digoreng biasa tahunya atau ya bisa yang lain-lain gitu ya teman-teman kemudian tadi kan selain aku beli itu semua aku juga beli buah-buahan ya di sualayan ion mall aku beli apel, jeruk, sama anggur nah ini aku cuci bersih ya untuk buah-buahannya nah ini untuk buah-buahan aku cuci sama air mengalir aja ya ini menurut aku udah cukup bersih kemudian setelah itu kita keringkan setelah itu disimpan gitu nah untuk tadi kan sudah ya 5 tips tambah satu lagi yaitu bawa uang pas ya teman-teman jadi biar kalau misalkan kita beli sesuatu itu kalau uangnya sudah pas kan kita nggak toleh-toleh lagi ya teman-teman kemudian tadi aku juga beli telur telur ayam sama telur puyuk ya telur ayamnya tuh aku beli setengah kilo itu 15 ribu disana untuk telur puyuk aku beli 10 ribu aja ya telur puyuk kemarin aku masak kacang panjang tempe sama aku kasih telur puyuk kalau untuk telur ya bisa beraneka ragam ya masakan telur dan aku cuci setelah apel baru jeruk ya kemarin anggur hijaunya tuh aku masukin kulkas itu seger banget teman-teman pas dimakan terus kalau misalkan apelnya itu kayak crunchy gitu ya apa ininya apa teksturnya kalau untuk jeruknya ada manis ada asemnya sedikit gitu ya teman-teman oke nih aku lap dulu aja pakai tisu lalu aku simpan disini ya jadi gak aku masukin ke kulkas kalau untuk anggur itu nanti aku masukin kulkas tapi gak aku perlihatkan ya di dalam video ini ya teman-teman nah itu tadi ya tips dari aku cara aku menghemat uang bulanan gimana caranya gitu ya ada 6 tips mungkin ada yang mau nambahin bisa tulis juga ya di kolom komentar jadi yang aku beli ini kan sekitar 3 sampai 5 hari ke depan sepertinya sih bisa lebih dari 5 hari ya teman-teman karena kan ada telur ada telur puyuh kalau udang itu kemarin udah aku masak ya pakai tepung jadi udang tepung gitu bumbunya itu mentega pakai saus tiram cuman bumbunya itu aku pisahkan jadi biar tepung udangnya itu masih crunchy gitu loh teman-teman masih garing jadi biar gak lembek gitu ya pakai kuah kemudian untuk kan juga ada jamur enoki di stok kulkas aku juga aku goreng tepung gitu terus pokoknya enak deh pokoknya teman-teman oke untuk urusan buah-buah udah selesai ini aku lagi penyimpanan telur puyuh ya ini aku taruh sini aja nanti aku masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman oke alhamdulillah aku udah selesai untuk food prep food preparationnya udah selesai ini tinggal aku masukin ke dalam kulkas makasih ya teman-teman sudah mau nemenin videonya dari awal sampai menit yang kesekian ini semoga mau dilanjut ya sampai akhir dan semoga ada manfaatnya ya videoku ini ada hal positifnya dan semoga bisa menghibur hari-hari kalian maaf ya kalau ada kekurangan kekilafan aku kalau ada hal-hal yang perkataan aku yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya teman-teman karena aku cuma manusia biasa dan aku juga masih belajar ya teman-teman nah itu suara anak aku masuk ya ke dalam pedabingan duku youtube channel aku ya teman-teman dengan cara like, komen, kemudian di share ya jika suka dengan videonya jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan jika aku ada upload video baru terima kasih ya dan ini semuanya aku bakal simpan ke dalam kulkas dan semoga aja dalam keadaan baik-baik aja ya gak ada yang busuk dan gak ada yang rusak jadi biar gak dibuang percuma dan supaya aku tuh meminimalisir pembelian yang berikutnya ya sebelum aku belanja di belanja mingguan berikutnya nah ini aku mau dipas-pasin aja nah untuk penyimpanan yang kotak bening ini aku taruh disini karena ditaruh di bawah tadi gak terlalu muat ya nah ini untuk penyimpanan kangkung yang diputih tadi kan ada bawah merah kupas ya lalu bayam aku taruh disitu juga nah di atas ini tahu sama tempe ya teman-teman untuk tempe seperti tadi aku bilang ya gak usah dilepas untuk pembukus daunnya lalu untuk tahu juga aku taruh sini ya aku rendam juga pakai air oke kemudian aku tutup ya untuk lacinya lalu setelah itu selesai untuk urusan yang di bagian bawah lalu kita bagian freezer nah ini untuk freezer kan aku masukin ikan sama udang nah disini masih ada stok frozen juga ya teman-teman lalu ada nah ini untuk serai aku simpan sini aja disini juga ada empe-empe tempoh hari kan temennya pak suami ada kirim empe-empe ya ini ada tadi ada sosis ya kemudian ini daging kurban yang belum aku olah aku tuh kayak masih mager ya ngolah daging nah ini empe-empe yang sudah aku taruh sini ya sudah aku simpan disini kemudian ada stok frozen itu ada nugget juga ada kentang lalu ada stok ayam juga sedikit ya teman-teman mungkin untuk sekali masak jadi ya alhamdulillah ya jadi masih bisa lah untuk sekitar semingguan masih bisa sih teman-teman untuk aku punya bahan masakan ya teman-teman di dalam kulkas ini oke ini sudah selesai untuk urusan penyimpanan nah ini telur puyuhnya belum aku masukin dan nanti aku simpan juga telur di dalam sini ya tadi sudah aku lap-lap ya telurnya oke jadi alhamdulillah ya aku sudah selesai urusan food prep jadi di nextnya aku tuh bisa mempermudah ketika aku masak ya ketika aku mengolah makanan kalau misalkan aku belum food prep kan kayak males gitu ya kalau ngeliat kulkas juga kotor gitu ya kalau kita food prep kan jadi bersih terus kemudian kita juga nggak males-malesan masak ya teman-teman mudah-mudahan ya oke sudah selesai kemudian aku tutup kembali kulkasnya kemudian aku ngebersihin area aku food prep ya aku bersihin meja ini sama aku sapu-sapu kemudian malamnya tapi nggak aku videokan aku sapu-pel ya teman-teman karena biar bersih nah kemudian aku setelah isi ras sebentar setelah food prep ini aku isi ras sebentar aku masak ya untuk makan malam aku masak kacang panjang tempe sama ada telur puyuhnya sama goreng-gorengan gitu lah teman-teman nah ini ya lauk yang aku masak tapi nggak aku videokan ya teman-teman karena udah capek banget dan alhamdulillah anak dan suami aku tuh suka ya jadi kita nggak jajan ya teman-teman kita makan yang dimasak sama aku oke teman-teman sampai sini dulu aja video dari aku sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya sampai jumpa di lain kesempatan akhir kata wassalamualaikum dadah